Intro Terima kasih pemirsa anda masih bersama kami di dialog wanita Nah tentunya pemirsa dalam dialog wanita ini kita juga mengadakan terkait dengan telepon interaktif Jadi anda pemirsa yang ada di rumah bisa langsung menghubungi kami di call center kami ada 085 229.4 kali untuk menanyakan terkait dengan analog switch of the pertama ini Dalam menguji kesiapan Indonesia menuju era TV digital Nah sebelum kita melanjutkan ke tema selanjutnya, ke pertanyaan selanjutnya Mari kita simak bersama tayangan yang satu ini Intro Ya itu kurang lebih tahu gak? Tahu sih Gak tahu Kurang terlalu tahu Ya itu kan tadi gitu Tahu saya juga Tikit-tikit TV yang menggunakan alat га Sehingga gambarnya lebih jernih daripada analog TV itu belum mendapatkan informasi sangat sekali baru tahu saat ini saya belum mendapatkan informasi tentang hari itu saya baru tahu hari ini kalau analog TV itu untuk 9 Agustus harus baru tahu mungkin kualitasnya lebih jernih lebih lebih simpel aja TV digital gambarnya lebih jernih daripada analog TV sehingga kita lebih kuas untuk mengaksikan adara televisi mungkin kalau TV digital lebih jernih dan sinyalnya juga lebih bagus terus warnanya juga lebih ditingkatkan lagi mungkin itu mengikuti perkembangan zaman ya yang dimana sekarang teknologi sudah semakin canggih seperti itu sehingga mungkin pemerintah menginginkan kualitas tayangan yang lebih baik dari segi warna ataupun dari segi tampilan seperti itu saya kalau TV digital itu lebih simpel secaranya lebih cernih terus mudah dicangkau untuk masyarakat umum Nah itu tadi pemirsa termasuk salah satu dan beberapa masyarakat yang mengatakan terkait dengan beralihnya TV dari analog ke TV digital rata-rata seperti yang ada dengarkan tadi banyak juga masyarakat yang belum tahu tentang berpindahnya siaran televisi dari analog ke TV digital ini Mungkin ini juga menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah maupun pihak-pihak lembaga penyiaran tertentu untuk melakukan sosialisasi ini Nah dari tayangan tersebut Pak Gery ini tantangan selain itu mungkin yang terbesar yang dihadapi pemerintah untuk meminta semua TV dari analog ke TV digital yang berpindah itu seperti apa? Pak Gery silahkan Baik terima kasih Mbak Intan jadi saya ingin meluruskan juga nih biar masyarakat tahu semua bahwa yang dinamakan TV digital itu adalah TV yang sekarang digunakan oleh masyarakat pakai antena biasa dengan pesawat TV yang biasa tidak perlu belayar gratis jadi jadi kalau ada pemaham pemikiran TV itu harus melalui internet harus punya pulsa itu salah kedua misalkan pakai parabola itu juga salah kemudian ada yang menggunakan juga langganan bulanan juga jadi TV digital itu TV biasanya yang sekarang masyarakat terima pakai antena biasa cuma kalau TV nya analog tadi Pak Jogianto menyampaikan perlu ada alat decoder adanya ya sekitar 150-500 ribu ya di pasaran itu gampang kita bisa beli melalui online dimanapun juga di seluruh Indonesia bisa di retail juga ada nah kemudian tantangan yang selanjutnya adalah masyarakat itu kan melihat TV analog yang sekarang ya jadi betul tadi kata Mbak Intan semua TV-TV analog ini harus lebih masif menyiarkan sosialisasi tentang pindahnya siaran analog ke digital sehingga masyarakat yang menonton TV analognya itu akan mengetahui kapan mereka harus pindah misalkan sekarang di tahap satu misalkan daerah Aceh sebagian Aceh Banten kalau TV-TV analog lokalnya masuk di Banten itu mensosialisasi secara rutin ke masyarakat minimal kayak kita makan lah pagi, siang, sore itu disosialisasikan Insya Allah masyarakat akan tahu juga gitu Mbak Intan Baik terima kasih Pak Geri selain itu mungkin apa tantangan dari pemerintah Pak Geri dalam perpindahnya TV analog ke TV digital ini Tantangan pemerintah ini adalah yang pertama yang tadi apakah setobok ini sudah siap di pasaran saya juga ini menyarankan teman-teman vendor kayak Pak Jogi dan semua vendor elektronik ini coba bikin TV yang ukurannya paling kecil berapa misalkan 22 inci itu harganya berapa mudah-mudahan bisa dibawa sejuta maksimal sejuta kemudian ditawarkan seperti kayak jualan handphone tukar tambah kalau istilahnya trade-in gitu nanti masyarakat yang punya TV analog bisa ditukar kemudian dihargai berapa misalkan 100 atau 150 ribu sisanya itu bisa dicicil daripada misalkan beli setobok punya langsung TV-nya digital nah itu tantangan dari teman-teman vendor yang berikutnya adalah benchmark dari negara-negara maju keberhasilan migrasi dari analog ke digital ini kalau misalkan ada killer content killer content itu adalah program-program siaran yang benar-benar dimenati oleh masyarakat sebagai contoh sekarang kan ada Piala Eropa ya bola Piala Eropa itu kalau bola Piala Eropa itu disiarkan hanya di siaran TV digital udahlah dijamin masyarakat tidak perlu disuruh beli setobok beli sendiri karena itu keberhasilan ketika di Itali di Itali itu asoknya itu kalau nggak salah hampir 5 tahun jadi ketika proses simulcas simulcas itu berarti siaran analog dan digital bersamaan itu tidak ada konten-konten yang menarik biasa tapi ketika ada Liga Itali itu hanya disiarkan di TV digital masyarakat antusias akhirnya dalam waktu kurang lebih 6 bulan itu bisa tercapai asalnya jadi yang mereka hampir 4 tahun simulcas ini dengan killer-killer konten ini bisa menarik jadi itu jadi banyak sekali terima kasih mungkin ada lagi yang ditambahkan silahkan itu aja mungkin ya Mbak Intan nanti mungkin dari yang lain bisa ditambahkan juga baik terima kasih tadi ada beberapa saran nih terkait dengan vendor nah mungkin Pak Jagianto bisa langsung menanggapi hal tersebut silahkan Pak ya tadi tadi saya bilang juga udah kita komitmen dari vendor dari asosiasi juga Gabel kita udah apa ya full blown lah ya untuk mendukung dukungan penuh ke government jadi feature-feature yang tadi yang tukar tambah dan lain-lain itu sebenarnya di dalam kita udah kita pikirin nih kita mau kemana nih nah itu nanti akan terjadi di sekitar Q4 yang yang pasti Q4 adalah kan sekarang ini belum yang full digital pasti nanti yang tahap pertama 17 Agustus ya nah itu begitu itu terjadi itu adalah learning curve nya dari distributor-distributor atau maker atau pembuat brand yang ada di Indonesia untuk TV digital maupun STB mereka akan mulai melakukan proses bundling kali ini kalau jual TV analog pasti bisa tapi dibundling dengan STB atau yang punya merek lama bisa ditukarkan dengan merek baru yang udah kita desain full digital jadi perlu diketahui juga di market saat ini TV-TV yang ada itu ada dua macam satu adalah analog full analog berarti kalau Anda masuk ke setting network Anda cuma menemukan satu searching aja tapi kalau ada yang punya dua receiver baik analog dan digital Anda akan menemukan dua jadi networknya ada dua search itu ada dua ada analog dan digital berarti TV Anda udah digital capable nanti waktu ada aso TV Anda nggak perlu berubah tinggal pakai TV itu terus aja tapi kalau cuma satu ya analog apalagi ada bintik-bintiknya itu berarti TV Anda perlu STB atau nanti kalau ada program yang tadi itu trade-in untuk ganti ke TV yang full digital ikutin aja programnya ya biasanya kita potong sebentar karena ini ada telepon masuk no problem silahkan baik kita sampai terlebih dahulu baik kita sampai terlebih dahulu telepon yang masuk pada kesempatan malam ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh halo selamat malam Ibu dengan siapa di mana halo selamat malam Ibu dengan siapa di mana iya saya Isma dari Madiun Isma dari Malang Madiun halo Ibu Isma iya ya sepertinya ini jaringannya sedang sulit Ibu Isma tadi yang tadi iya halo baik Ibu Isma masih bergabung bersama wanita iya saya ingin bertanya saya ingin ditanyakan kepada narasumber kita iya begini saya itu di rumah sekarang menggunakan parabola tapi memang beberapa waktu lalu saya itu sudah menggunakan set-top box nah kebetulan saya ini penggemar Madu TV acara solawatnya kan banyak nah ini saya memang penggemar Madu TV nah ini waktu saya menggunakan set-top box itu saya kecewa karena saya lihat ketika masuk ke TV digital itu siaran atau channelnya itu masih sedikit alias sepi nah akhirnya saya kembali lagi ke parabola ini bagaimana kalau seandainya Madu TV itu bisa sampai Madiuniti ini bagaimana mohon bantuannya ya agar saya bisa menyaksikan Madu TV lewat TV karena sekarang ini saya menggunakan Facebook biasanya streaming kalau apa namanya sedang di luar begitu nah selain itu ya ini mohon tanggapannya Pak Direktur Pak Direktur Gary ya selamat malam Pak mohon arahannya juga mohon tanggapannya terkait dengan hal ini mengingat channel kalau waktu saya menggunakan set-top box itu memang masih sedikit mohon tanggapannya Pak terima kasih baik terima kasih Mbak Inten bisa langsung monggo Pak Geri baik terima kasih Bu Isma yang ada di Madiun ternyata tadi ya baik mungkin nih bisa langsung ditanggapi oleh Pak Geri tadi ya yang lebih ditekankan kepada Pak Geri silahkan Pak Geri baik Mbak Isma Madiun terima kasih Insya Allah nanti ini kan pakai tahapan ya digitalnya migrasi analog ke digital ini tahapan nanti infrastrukturnya harusnya di masing-masing nanti di Madiun juga ada lima ada lima infrastruktur kalau di infrastruktur kalau di analog itu satu infrastruktur hanya diisi oleh satu stasiun TV nah nanti di Madiun itu nanti akan ada lima infrastruktur jadi kalau di digital itu satu infrastruktur bisa sampai 13 kalau 13 berarti kalau 5 itu bisa sampai banyak program siaranya sebagai contoh ya misalkan yang di Jakarta gitu ya nanti di Madiun akan menerima sama di Jakarta di Jakarta itu udah sampai 52 kanal sekarang jadi 49 lah sampai 50 50 kanal karena misalkan sebagai contoh ada satu grup misalkan grupnya trans trans itu ada trans 7 ada trans TV ada CNN CNBC kemudian trans Metro sekarang ada tiga konten juga yang lain jadi empat jadi totalnya belum ditambah lokal tadi insya Allah nanti Madu TV juga kalau sudah semuanya infrastruktur digitanya udah jalan semua insya Allah bisa diterima dengan bagus seperti yang sekarang di Agung terima kasih baik terima kasih Pak Gery atas tanggapannya mungkin untuk tadi ada pertanyaan terkait dengan STB juga mungkin dari Pak Jogianto ada yang ingin menambahkan silahkan ya tadi saya cuma menambahkan aja dari tadi Pak Gery ya tadi yang dari Madiun tadi oke juga udah punya STB untuk channelnya tunggu karena Madiun itu masuk di apa ya switchingnya yang ke kalau gak salah ketiga atau keempat ya itu nanti pasti bakal banyak banget channelnya itu dan kualitasnya Bu para bola gak ada apa-apanya Bu udah saya jamin kebetulan saya di Jakarta jadi saya tahu di channel seperti ini nah itu jadi siap-siap deh Kak Utap bayar lagi para bolanya diringkes turunin nah tapi dari STB itu ceritanya gini waktu kita akan mau beli nih dimana seperti apa hati-hati STB itu tertukar dengan yang namanya Android Android box Android box itu cirinya adalah pakai internet kalau yang STB digital ini cuma pakai antena TV doang gratis gak usah bayar cuma beli sekali pasang udah selamanya sampai TV-nya atau STB-nya yang jebol duluan deh nah seperti itu itu digital karena terestrial itu free to air jadi kalau ada yang mau lihat MotoGP free to air tidak diaca jadi bisa belinya di online bisa bisa di toko-toko elektronik terdekat datang aja tanya ekonomi digital gitu itu aja Pak terima kasih baik terima kasih sekali lagi Pak Jogianto nah ini Pak Eris mungkin ada yang ditanggapi dari pertanyaan yang ada di Madiun Ibu Isma tadi silahkan ya sangat menarik apa yang disampaikan oleh Ibu Isma dan tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Gery memang ini kerja keras yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengiring minimal televisi-televisi analog di lokal harus segera pindah ke digital gitu kan agar masyarakat ketika sudah menerima informasi bahwa era TV digital sudah berlangsung secara simulkas analog dan digital bersiaran mereka sudah bisa mendapatkan channel-channel yang jauh lebih banyak gitu kan ini tantangannya 701 lebih TV analog ini meskipun untuk TV-TV lokal kan kurang lebih hanya 200 seluruh Indonesia dan ini kerja yang harus luar biasa makanya Madu TV yang kalau ditolong agungkan ini simulkas mudah-mudahan bisa menjadi trigger bagi teman-teman televisi lokal di Jawa Timur untuk segera melakukan siaran simulkas atau langsung bermigrasi ke TV digital supaya tidak ada dua dapur jadi frekuensinya segera diserahkan kepada Pak Gery untuk dipakai hal yang lain begitu gitu kan baik terima kasih Pak Eris Menandar tentunya nanti kita akan berbicara banyak hal lagi terkait dengan analog switch off kali ini tapi setelah yang satu ini tetaplah bersama kami di Dialog Wanita selamat menikmati selamat menikmati